Intro Saudara menyikapi hujan lebat yang kini mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Jambi dan berpotensi banjir. Kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Jambi gelar pelatihan potensi SAR penyelamatan di air di kawasan Danau Sipin, Kota Jambi. Sebanyak 50 orang peserta dari aktivis ormas, organisasi profesi, komunitas hobi, dan kelompok pecinta alam dikumpulkan di kawasan Danau Sipin, Kota Jambi. Mereka dibekali cara penyelamatan di air untuk korban banjir atau tenggelam di sungai ataupun danau. Upaya penyelamatan dimulai dari kesiapan penolong, perlengkapan yang digunakan, perahu dan cara penggunaan serta cara menyisir korban yang hanyut terbawa arus. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan potensi SAR di bidang penyelamatan air. Mengingat awal tahun 2020, di sepanjang bulan Januari, telah terjadi 8 kasus tenggelam di Jambi. Kita akui bahwa seluruh personil Basarnas di Jambi ini tidak akan cukup untuk melaksanakan operasi. Sehingga dengan pemahaman itu, kita coba untuk melaksanakan pelatihan kalau bisa sebanyak mungkin potensi-potensi SAR. Sehingga nanti kalau ada informasi yang masuk ke kita tentang korban jiwa, musibah, ataupun bencana, ada volunter atau potensi kita yang lebih dekat di area dekat operasi SAR itu. Pelatihan yang digelar untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan serta praktek teknik SAR, khususnya pada pertolongan di perairan kepada potensi SAR di wilayah kerja, kantor pencarian, dan pertolongan Jambi. Sehingga mampu meminimalkan jatuhnya korban jika bencana banjir tiba.